Intro Semangat pagi Salam Planter Indonesia Kembali lagi di channel profesi Planter TV Channel yang membagi awasan perkebunan dan pertanian Sahabat Planter, sahabat Tani Jadi kali ini kita akan membahas Untuk tanaman sawit Ketika kena serangan Intinya kena kekurangan Yang sering kita lihat tanaman pelepahnya kuning Bahkan sampai mengering sahabat Tani, sahabat Planter Nah, kadangkala sahabat Tani, sahabat Planter Masih bingung ini Pupuk apa sih yang kita pakai Disini biasanya ada dua pupuk Dulumit sama kisrit Yang biasanya dipakai untuk Kekurangan kuning tadi Kuning disini biasanya yang terjadi Yaitu tanaman tersebut adalah Kekurangan magnesium, sahabat Tani, sahabat Planter Nah, kadangkala sahabat Tani, sahabat Planter masih bingung Ada dua pupuk disini adalah Kisrit ataupun Dulumit sahabat Tani, sahabat Tani, sahabat Planter Kita bahas satu ke satu sahabat Tani, sahabat Tani Dan alasannya juga Jadi Bentar ya, sahabat Tani Masih ada Kalau lewat Jadi, sahabat Tani, sahabat Planter Untuk kekurangan magnesium sahabat Tani, sahabat Tani, sahabat Planter Kita review dulu yang satu dulu Adalah pupuk kisrit Kita tahu, sahabat Tani, sahabat Planter Untuk kandungan kisrit Adalah kandungan magnesium SO4 MGSO4 Yang mana kandungan MGSO4 Kita tahu bahwasannya SO4 itu dapat merendahkan Ataupun menurunkan pH tanah, sahabat Tani, sahabat Planter Itu artinya Pupuk kisrit tidak bisa kita pakai di Areal gambut Kenapa demikian? Karena areal gambut dia Sifatnya biasanya Asam Makanya kalau soalnya mempersifat asam Kita tambahkan dengan pupuk kisrit Maka dia akan Lebih turun daripada standar pH Yang kita inginkan, sahabat Tani, sahabat Planter Kemudian Kategori sifat kisrit yang lain adalah Dia Istilahnya kisrit ini Dia campuran SO4 Dia ada kandungan garamnya Kelebihan daripada garam Penyerapan di dalam Penyerapan di dalam Tanah Pupuk tersebut pasti lebih cepat Dibandingkan pupuk dolomit, sahabat Tani, sahabat Planter Berbeda dengan istilahnya dolomit, sahabat Tani, sahabat Planter Kita balik lagi Sebelum kita dolomit Kita bahas secara rinci lagi Pupuk kisrit di sini Pupuk kisrit adalah pupuk buatan Yang mana Yang telah dibuat Oleh manusia, sahabat Tani, sahabat Tani Artinya Kalau pupuk buatan Dia penyerapannya cepat Itu keunggulannya Kemudian Bagaimana dengan perbandingan pupuk dolomit Kita tahu, sahabat Tani, sahabat Planter Dolomit adalah Kandungan yang terdapat adalah Selain daripada magnesium Dia juga terdapat kandungan kalsium dan karbonat Nah, karbonat di sini Dia dapat menetralkan pH Sahabat Tani, sahabat Tani, sahabat Lenter Artinya, kalau menetralkan pH Biasanya kalau kita gunakan untuk arel-arel yang Kekurangan daripada pH Bisa kita gunakan Namun, di sini harus kita garis bawah Sahabat Tani, sahabat Lenter Kekurangan daripada pupuk dolomit Di sini, dia Kita tahu di pemamparan-pemamparan sebelumnya Bahwasannya Pupuk dolomit Dia merupakan pupuk Alami, bukan buatan masriya Yang mana Istilahnya Kita ambil daripada batu-batuan Kemudian kita ayah Dan kita buat sebagai untuk pupuk Nah, itu pupuk dolomit Artinya Pupuk dolomit di sini reaksinya cukup lama Reaksinya cukup lama Tidak bisa langsung berbeda daripada Kisrit langsung diserap oleh tanah maupun oleh tanaman Dan penyerapan reaksinya terhadap tanaman pun cukup lambat Sahabat Tani, Lenter Jadi Untuk pupuk Untuk menghilangkan kuning tadi Magnesium Memang kalau secara segi Tanah Ataupun areal Kalau kita di areal gambut Kita kurangi pupuk Bisrit Karena dia dapat menungkam pH Tetapi kalau seumpama kita di areal mineral Sahabat Tani, Sahabat Lenter Ketika kita menghadapi Kekurangan magnesium Atau kejalan magnesium Yang terdapat kuning Tahun kuning tadi Bisa kita menggunakan kisrit Sahabat Tani, Lenter Tetapi Kalau seumpama kita pakai untuk MG Ini sudah Kita tahu bahwasannya MG ini Dia kategorinya cepat Ketika kita lambat penanganannya Maka dia akan melebar kemana-mana Kekuningannya Nah itu yang harus kita hindai Di Sahabat Tani, Sahabat Lenter Tetapi kekurangannya Kita tahu bahwasannya Kenapa Masyarakat Ataupun Petani-petani kecil Lebih suka memakai pupuk Dolomit Karena Di samping pupuk kisrit Di samping Murah Dibanding daripada pupuk kisrit Pupuk kisrit lebih mahal tentunya Daripada pupuk kisrit Pupuk dolomit Makanya para Sahabat Tani-Sahabat Tani Masih sering Ataupun lebih banyak Pupuk dolomit Namun harus kita paspadai Ketika kita menemui Gejala Tanaman yang kuning Dautnya Lepahnya Kemudian istilahnya Dia Kering di bawahnya Nah itu harus kita Terlebih dahulu Harus kita kenali dulu Arealnya Sahabat Tani-Sahabat Arealnya bagaimana Arealnya gambut Ataupun areal Mineral Ataupun areal pasir Nah disitu harus kita Pelajari Dan kita harus kita Istilahnya kita analisa dulu Terlebih dahulu Mana sih yang cocok Untuk kita pakai Dalam penanganannya Sahabat Tani-Sahabat 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 Yang pakai Kita tidak bisa memakai Pupuk kisrit Ataupun tidak bisa Langsung memakai Pupuk dolomit Harus kita Dalami dulu Bagaimana PH-nya Kalau seompama Dia Istilahnya masih kecil Ataupun Varianinya MG-nya masih sedikit Mungkin bisa Kita pakai Pupuk dolomit Tetapi kalau sudah banyak Ataupun sudah fatal Akibatnya Sudah berat serangannya Sampai bahkan Beberapa pokok Dari areal tersebut Menguning semuanya Ini terpaksa Harus kita Ambil tindakan cepat Tentunya Dengan ambil Tindakan cepat Kita harus menggunakan Pupuk kisrit Sahabat Tani-Sahabat Tani-Sahabat Untuk dosisnya Bisa saya anjurkan juga Untuk dosis Kalau kita pakai kisrit Tergantung Umur tanamanya Sahabat Tani-Sahabat Tani-Sahabat Kalau seompama tanaman Di belakang saya Ini adalah umur 6 tahun Nah ini harus kita Istilahnya Kita pakai Mungkin 1,5 sampai 2 kilo per pokok Kemudian bagaimana Kalau memakai pupuk dolomit Pupuk dolomit ini kisarannya Bisa kita memakai 2,5 kilo Per pokok Tetapi saya tekankan kembali Pemakaian dolomit Itu adalah serangan Tidak begitu berat Karena prosesnya cukup lama Prosesnya untuk penyerapan Terhadap tanaman cukup lama Jadi sahabat tanaman harus analisa Harus berpikir dengan baik Pupuk mana yang bisa kita pakai Ketika kita punya areal Gambut Maka hindari kita memakai pupuk kisrit Karena bisa menurunkan pH Ketika kita tanam mineral Maka pakelah pupuk kisrit Karena kita mengejar cepatnya Untuk reaksi terhadap tanaman Karena kalau seumpama lambat Lebih banyak Istilahnya lebih banyak pengguna Lebih banyak serangannya Atau lebih banyak kekurangan MG-nya Sifat MG dia Sifat MG ini biasanya Tidak satu pokok sahabat tanaman Tapi lebih banyak Oke sahabat tanaman supletan Mudah-mudahan Yang sedikit ini bisa bermanfaat Dan bisa dimengerti Salam platter Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton